Kami siang bertempat di Mako Damkar, posko penanganan COVID-19 Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Syarif Asya menyaksikan langsung bagaimana proses pelatihan yang diberikan petugas kesehatan kepada relawan COVID-19 Kota Jambi. Sebanyak 15 relawan yang merupakan anggota TNI Polri mengikuti pelatihan bagaimana mengurus jenazah COVID-19, mulai dari membawa jenazah, memandikan, mengkavani, menyolatkan, dan keperluan lainnya dengan menggunakan api dilengkap. Wali Kota Jambi, Syarif Asya mengatakan Pemkot saat ini tengah merekrut relawan COVID-19, mulai dari perawatan pasien, pengurus jenazah hingga penggali makam khusus pasien COVID-19. Setidaknya ada lebih dari 40 relawan yang direkrut. Fasya mengetahkan para relawan ini akan di-eskakan selama dua bulan dan akan diberikan insentif. Ini adalah bukti bahwa Satuan Gugus Tugas Kota Jambi siap menangani COVID-19 dalam kondisi apapun. Meski demikian dirinya berharap Kota Jambi tidak sampai dihadapkan dengan kondisi ada korban jiwa. Relawan ini yaitu dari TNI dan Polri juga, dan juga dari ada relawan kesehatan kita juga yang kita rekrut ini juga. Dan ini kita eskakan dan akan kita berikan insentif. Insentif kita eskakan dulu selama dua bulan. Walaupun nanti tidak ada pasien yang meninggal dunia, tetap insentif untuk mereka kita keluarkan.